Jadi ada 6 prinsip dalam Good Corporate Governance. Yang pertama itu adalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam menjalankan proses pengambilan keputusan dan menjelaskan setiap informasi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu adalah pengungkapan, yaitu memberikan informasi kepada stakeholder baik diminta maupun tidak diminta tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja operasional, keuangan, risiko usaha, dan itu harus tepat waktu, memadai, jelas, dan dapat diperbandingkan. Kemudian yang ketiga itu adalah kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa mengorbankan kepentingan yang lain dan menghindari pengaruh dan tekanan dari pihak manapun yang kurang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pada prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kemudian kemandirian yang kedua ini maksudnya itu suatu keadaan di mana perusahaan atau PT perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kemudian yang kelima adalah prinsip pertanggung jawaban atau responsibility, yaitu kesesuaian yang dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang keenam adalah kewajaran atau fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku. Itu adalah 6 prinsip-prinsip umum buat corporate governance ke GCG. Yang keenam, kemudian kita bakal lanjut belajar mengenai elemen GCG. Oke. Yang pertama itu Oh, seolah-olah, sebentar. Jadi, untuk menciptakan dan keberansungan proses bisnis, maka negara harus memperhatikan dan mengelola dengan baik 6 elemen pilar good corporate governance. Jadi, Syakroza itu menjelaskan ada 6 elemen good corporate governance. Yang pertama itu fokus kepada board, yaitu pimpinan pucuk. Jadi, setiap jenis organisasi beda-beda kan. Kalau misalnya ini kalau di buku teman-teman bisa teman-teman baca, kalau dari konteks perusahaan Indonesia, yang ada di Indonesia yang dimaksud dengan board di situ ya, dewan komisaris dan dewan direksi. Kemudian, kalau misalnya dalam konteks pemerintahan, itu yang dimaksud dengan board itu adalah presiden dan DPR. Nah, seperti itu. Kemudian, yang elemen kedua adalah hukum dan peraturan. Jadi, banyak peneliti itu yang berpendapat bahwa corporate governance itu menyatakan bahwa inti disiplin ilmu yang membentuk corporate governance adalah hukum. Jadi, pengertian hukum di sini itu tidak hanya perangkat hukum yang berasal dari luar perusahaan saja. Seperti hitam undang-undang hukum, perdata, pidana, undang-undang keseroan, undang-undang perbankan, standar akutansi, terus peraturan BPPAM dan pasar modal dan sebagainya. Tetapi, juga produk hukum internal, maaf, produk hukum internal perusahaan seperti kebijakan perusahaan, prosedur, prosedur standar operasi, dan lain-lain. Kemudian, yang elemen ketiga itu adalah pengelolaan sumber daya yang dengan kaedah E3P, efektif, efisien, ekonomis, dan produktif. Kemudian, yang keempat itu adalah prinsip yang keempat adalah tarif, yaitu kepanjangan dari transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Transparansi dapat dipertanggungjawabkan, eh, sorry, akuntabilitas publik dapat dipertanggungjawabkan, independen, dan fairness, keadilan. Kalau bahasa Inggrisnya, kependekannya jadi tarif. Kemudian, yang kelima itu adalah tujuan perusahaan. Jadi, dengan apabila sebuah perusahaan itu menegakkan good corporate governance, it's mean perusahaan itu akan lebih mudah untuk mencapai tujuan perusahaannya. Jadi, kalau misalnya si perusahaan ini, apa namanya, mengelola perusahaannya dengan, apa, Azaz DCG, itu akan memudahkan si perusahaan untuk memperoleh tujuannya. Kemudian, yang keenam adalah pengendalian strategik. Jadi, bisa dikatakan dari penjelasan-penjelasan prinsip-prinsip sebelumnya, itu bisa dapat ditarik kesimpulan, gitu. Bahwa DCG ini adalah salah satu instrumen pengendalian strategik perusahaan. Kemudian, kita lanjut ke pendekatan ruang lingkup DCG. Jadi, ada tiga pendekatan dalam corporate governance, good corporate governance. Yang pertama itu adalah pendekatan moral, yaitu menekankan pentingnya bekerja secara jujur, adil, dan taat peraturan, menjalankan pekerjaan sesuai nilai agama yang dianut, dan selalu bertindak untuk kepentingan bersama. Kemudian, yang kedua itu adalah pendekatan kesisteman. Itu melalui penerapan DCG bagi unsur dalam perusahaan yang meliputi pemegang saham, komisaris, direksi, sekretaris perusahaan, dan satuan pengawasan intern. Kemudian, yang kedua itu penerapan good corporate GCG berdasarkan bidang atau fungsi perusahaan yang meliputi bidang operasi keuangan SDM, perencanaan teknologi, dan saran. Kemudian, penerapan GCG bagi pimpinan. Itu mencakup integritas, kemampuan manajir real, kemampuan teknis, dan lain-lain. Kemudian, pendekatan ketiga, yaitu adalah pendekatan budaya. Yaitu melalui penerapan pedoman perilaku etis yang berlaku bagi seluruh pelaku di dalam perusahaan. Nah, itu adalah tiga pendekatan ruang lingkup GCG. Pendekatan moral, kesiteman, dan budaya. Kemudian, kita masuk ke hambatan dalam penerapan good governance. Seperti yang telah kita bahas tadi, apa namanya, kalau di Indonesia itu, salah satu yang mencolok, yang menghambatnya good corporate governance di Indonesia, untuk terciptanya GCG di Indonesia, yaitu adalah korupsi. Tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Well, kalau secara teoris, terjadi, eh, sorry, kalau secara teoritis, oh, teoris, teoritis, itu korupsi itu dipengaruhi oleh faktor permintaan dan faktor penawaran. Jadi, ada yang minta dulu nih, jadi ada demand nih. Kemudian, karena ada demand itu, ada faktor penawaran. Kalau misalnya dari sisi permintaan, itu dimungkinkan karena adanya, satu, regulasi dan otoritas yang memungkinkan terjadi korupsi. Yang kedua, karakteristik tertentu dari sistem perpajakan. Yang ketiga, adanya provisi atas barang dan jasa di bawah harga pasar. Sedangkan dari segi penawaran, itu dimungkinkan karena, satu, tradisi birokrasi yang cenderung korup. Yang kedua, rendahnya gaji di kalangan birokrasi. Yang ketiga, kontrol atas institusi yang tidak memadai. Dan yang keempat, adalah transparansi dari peraturan dan hukum. Jadi, itu ada beberapa, apa namanya, hambatan dalam penerapan good governance, atau tetap kewola yang baik. Kemudian, kita masuk ke, sebentar ya, sebentar ya, sebentar. Oke, kita lanjut ke apa namanya, akibat jika mengabaikan GCC jadi ada beberapa akibat apabila di Indonesia itu misalnya perusahaan atau pemerintah, kalau disini kalau corporate berarti konsepnya berarti perusahaan ya apabila si perusahaan itu mengabaikan gitu kan, asas GCC yang pertama itu adalah simbolnya ketidakpercayaan para pemegang saham, yang kedua semakin rosotnya ketidakpercayaan karyawan maksudnya disini itu tercermin dari semakin tidak dipatuhinya berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan kemudian yang ketiga itu meningkatnya ketidakpercayaan publik itu tuh dapat diukur dari semakin sedikitnya menggunakan produk dan jasa perusahaan tersebut kemudian yang keempat semakin mundurnya kepercayaan kreditur dan mitra kerja itu dapat diukur dari ketidaktersediaan pihak investor perbankan lembaga keuangan lainnya melakukan kerjasama dengan si perusahaan kemudian yang kelima itu menumbuhkan keraguan pemerintah sehingga muncul regulasi yang mengganggu keberlangsungan hidup si perusahaan kemudian yang keenam itu dijatuhkannya berbagai sanksi administratif peringatan bahkan di listing bagi perusahaan yang telah go public oleh badan pengawas pasar modal karena melakukan pelanggaran munculnya sanksi pidana karena melakukan suatu bentuk manipulasi yang merugikan perusahaan lain atau orang lain atau negara kemudian yang keelapan munculnya bukatan perdata dari individu maupun organisasi yang merasa dirugikan akibat aktivitas perusahaan kemudian yang ke sembilan investor tidak ada yang mau datang ke Indonesia sebelum si perusahaan menerapkan prinsip GCG secara sungguh-sungguh begitu kemudian kita masuk ke tindak lanjut dari implementasi corporate governance di perusahaan yang pertama itu jadi untuk menjamin pelaksanaan GCG maka dipandang perlu oleh pimpinan perusahaan untuk melakukan beberapa tindakan berikut yang pertama itu adalah mereview merevisi menyempurnakan berbagai peraturan Mas Supianto ini tambahan apa ya oh ini ya mengabaikan GCG ya itu tuh kalau misalnya yang yang Mas Supianto bilang ini munculnya tambahan poin tadi poin yang itu kan akibat timbolnya jika mengabaikan corporate GCG kan itu tuh yang Mas Supianto bilang itu itu bisa dimasukkan ke poin 2 semakin maksudnya ketidakpercayaan karyawan iya itu bisa dimasukkan ke poin 2 lanjut ya kita ya paham ya oke saya lanjut jadi sampai mana ya saya saya ulang lagi aja ya jadi yang pertama itu mereview merevisi menyempurnakan berbagai peraturan perusahaan yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip GCG kemudian menyebar luaskannya kepada semua anggota organisasi perusahaan kemudian yang kedua setiap peraturan dan kebijakan yang dibuat harus mencantumkan ancaman sanksi terhadap pelanggaran nah sanksi-sanksinya itu bisa berupa satu hukuman hukuman disiplin dalam bentuk penurunan pangkat penangguhan kenaikan pangkat dan gaji dalam kurun waktu tertentu eh sorry kemudian yang kedua itu adalah tuntut apa jenis sanksinya itu tuntutan ganti rugi kemudian yang ketiga adanya proses hukum publik terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangannya berlaku jadi itu tindak wujud dari implementasi GCG di perusahaan kemudian kita masuk ke penilaian mandiri atau soft assessment soft assessment itu sebenarnya adalah salah satu tools yang digunakan untuk mengukur bagaimana tata kelola perusahaan si perusahaan tersebut gitu kan tetapi dilakukan apa namanya sendiri gitu nah kalau yang di buku ini penilaian sendirinya itu adalah bentuk questionnaire ya pada umumnya sih bentuk questionnaire penilaiannya ini penilaian atau sorry penilaian mandiri atau soft assessment itu dalam bentuk questionnaire jadi itu gunanya untuk mengetahui sejauh mana prinsip dan nilai GCG itu ditetapkan di perusahaan jadi ada pun fungsi alat penilaian mandiri itu bagi pimpinan dan manager adalah untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip GCG telah bisa dilaksanakan di unit lingkungan kerjanya nah kalau misalnya untuk kalau sedangkan untuk penguji mandiri bagi badan atau komite pemantauan dan evaluasi pengelaksanaan GCG itu berfungsi alat evaluasi atau penilaian fungsi atau unit kerja yang menanapkan GCG atau good corporate governance nah sorry sedikit saya lupa tadi menyampaikan jadi pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri itu biasanya dilakukan oleh suatu unit khusus yang disebut badan atau komite pemantauan dan evaluasi pelaksanaan good corporate governance jadi itu fungsinya menurut si pimpinan dan badan komite atau badan komite pemantauan evaluasi bagi pelaksanaan GCG seperti yang ada di slide itu salah satu alat atau toolsnya itu kan dengan menggunakan apa namanya questionnaire kan ya itu dikembangkan oleh FCGE FCGI maaf itu forum for corporate governance in Indonesia nah alat itu berupa serangkat questionnaire yang dapat diisi sendiri oleh perusahaan dan selanjutnya perusahaan memberikan penilaian atau skor secara objektif terhadap jawabannya itu nah dalam questionnaire yang dikembangkan oleh FCGI itu itu pembootannya itu dilakukan dalam lima bidang yang pertama itu hak-hak memegang saham kemudian yang kedua itu kebijakan corporate governance yang ketiga itu praktek-praktek corporate governance yang keempat itu adalah pengungkapan atau disclosure yang kelima itu adalah fungsi audit itu bisa teman-teman baca di halaman 38 oh ya kemudian apa namanya penilaian mandiri atau self-assessment itu itu ada nilai positif dan nilai negatifnya atau ada kelebihan dan ada kekurangannya kalau kelebihannya itu metode ini secara sederhana suatu perusahaan itu dapat dengan mudah menilai sendiri bagaimana nilai perusahaan corporate governance-nya atau tata kelelasi perusahaan ini bagaimana gitu kan dengan memberi angka kepada setiap bidang questionnaire yang dan menyumlahkannya kemudian kalau misal kekurangannya assessment yang tidak dilakukan independen karena dilakukan sendiri dan dapat melimbulkan pertanyaan assessment telah dilakukan secara objektif jadi kemungkinan self-assessment ini bisa bersifat subjektif kemungkinan tidak objektifnya cukup tinggi kemudian kita masuk ke pengukuran dan penilaian pelaksanaan good corporate governance jadi dalam usaha memaksimalkan efektivitas pelaksanaan GCG maka perlu sebuah lembaga yang berfungsi memonitor menilai dan mengevaluasi GCG tersebut bentuk lembaga tersebut disebut sebagai yang pertama itu komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada dewan komisaris ini yang pertama kemudian yang kedua itu adalah badan pemantauan dan evaluasi penerapan GCG yang dibentuk oleh direksi dengan surat keputusan tersendiri dan melaporkan pelaksanaannya kepada direksi adapun tugas badan pemantauan ini adalah mengelola nilai dalam bentuk 3 pengawasan atas kebenaran penilaian yang terbatas dalam waktu pelaporan kemudian menindaklanjuti semua hasil penilaian ke dalam bentuk laporan korporat yang kelima adalah analisis untuk evaluasi guna menyempurnakan proses dan hasil dan dampaknya ini ini kayaknya ada mistype sepertinya di bukunya ini pemantauan dari si apa namanya yang badan yang kedua ini badan pemantauan evaluasi GCG ini ini ada 3 ini 1 2 3 ini pemantauan ini pengelolaan penilaian dalam bentuknya oke jadi begitu yang kegiatan belajar 2 jadi teman-teman tolong di ini contoh perusahaan yang telah menerapkan GCG itu teman-teman ini cuma cerita doang jadi teman-teman bisa baca sendiri itu ada yang cerita tentang pos Indonesia apalagi bank-bank di Indonesia dan perusahaan-perusahaan lain jadi teman-teman bisa baca sendiri itu di buku halaman 35-36 begitu oh ya tadi mas siapa ya yang nanya tentang ini GCG tadi apa sih pertanyaannya kalau misalnya saya boleh ngedit sedikit pertanyaan mas Mas Supianto apakah sudah cocok GCG diterapkan di Indonesia sebenarnya bukan masalah cocok atau tidak tetapi mungkin pertanyaan Mas Supianto lebih tepatnya seperti ini apakah prinsip GCG sudah diterapkan di Indonesia itu mungkin lebih cocok untuk konteks apa namanya modul ini begitu kalau misalnya penerapannya ya itu bisa diterapkan bisa diukur oleh masing-masing perusahaannya dengan cara ya salah satunya sebenarnya self-assessment itu Mbak Widia gue mau tanya mengapa good governance dan good corporate governance itu perlu dilakukan well ya untuk avoid untuk ya itu Mbak Nolta benar salah satu alasan good governance atau good corporate governance itu sulit dilakukan di Indonesia ya karena KKN mana ya tadi nah pertanyaan Mbak Mbak siapa tadi Mbak Widia itu ada di halaman ini halaman berapa sini good governance ini good governance itu ada di halaman ini ya ada di halaman bukan itu jangan kenapa yang diperlukan guys sebentar halaman 6 ya eh bukan itu bukan halaman 6 semoga semua kan lebih terus mana tadi mana tadi itu ada di halaman 25 25 2526 itu kenapa harus kena tujuan penerapan CCTV atau good good governance oke ada pertanyaan lain saya sambil ini ya saya sambil apa namanya cek abstansinya teman-teman kemudian yang sehat yang nah nya Mbak Widia itu tergantung teman-teman kalau teman-teman butuh untuk kelas tambahan saya sih bersedia aja teman-teman kapan sih jadwal ujiannya? jadwal ujiannya kapan? tanggal 2 dan 9 kalau yang untuk manajemen tanggal berapa? tanggal 2 manajemen tanggal 9 ya oke sebelum tanggal sejian minggu depan juga boleh teman-teman mau hari apa? selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.